Memiliki perawakan yang menyeramkan bukan berarti hewan ini adalah hewan yang buas. Mereka adalah salah satu jenis spesies kijang yang menarik banyak perhatian orang karena cirika staring mereka yang terkadang terlihat seperti vampir. Water deer atau kijang air adalah sejenis mamalia herbivora yang tergolong dalam keluarga Cerifidae. Tetapi berbeda dari kijang sejati dan juga rusak. Mereka masuk dalam jenis hydropotis dan terkenal karena ciri khasnya yang unik yaitu tidak memiliki tanduk pada kedua jenis kelaminnya sebaliknya kijang air memiliki taring panjang yang menonjol pada kedua rang atas. Taring tersebut menyerupai taring pada hewan pemangsa seperti serigala atau macan. Kijang air umumnya ditemukan di Asia Timur terutama di bagian selatan dan tengah Tiongkok. Mereka juga dapat ditemukan di bagian-bagian negara tertentu seperti Korea dan juga Jepang. Kijang air memiliki tubuh yang relatif kecil dengan panjang tubuh berkisar antara 80 hingga 100 cm dan tinggi bahu sekitar 50 hingga 60 cm. Mereka biasanya memiliki berat badan antara 9 hingga 15 kg. Tubuh mereka biasanya ramping dengan bagian belakang yang sedikit lebih tinggi daripada bagian depan. Kijang air umumnya tidak sebesar kijang atau rusak lainnya. Proporsi tubuh mereka membuat mereka terlihat elegan dan juga lincah. Bulu kijang air biasanya berwarna coklat atau abu-abu kecoklatan dengan variasi warna di bagian perut dan dada mereka. Bulu mereka tebal dan halus membantu mereka menghadapi cuaca dingin di habitat alami mereka. Taring kijang air yang menonjol pada kedua rahang atasnya terbuat dari tulang keras dan tertanam dalam gusi mereka. Taring ini tumbuh terus sepanjang hidup mereka dan dapat menjadi senjata yang efektif dalam pertarungan antara jantan atau dalam situasi pertahanan diri. Tidak hanya itu, kijang air memiliki mata yang besar dan telinga yang sensitif yang membantu mereka mendeteksi bahaya dan mencari makanan dalam kondisi cahaya rendah atau gelap. Kijang air biasanya menghuni daerah rawa-rawa, padang rumput basah, dan hutan yang dekat dengan sumber air seperti sungai ataupun danau. Mereka juga dapat ditemukan di daerah pertanian yang dekat dengan air. Kijang ini cenderung aktif pada malam hari atau juga disebut nokturnal. Meskipun terkadang mereka juga dapat terlihat mencari makanan pada pagi atau sore hari, namun aktivitas malam mereka membantu menghindari predator dan bersaing dengan hewan lain yang lebih aktif pada siang hari. Kijang air merupakan hewan herbivora dan memakan berbagai jenis tumbuhan, termasuk rumput, daun, rebung, dan tunas tanaman. Mereka juga dikenal sebagai pemakan tanaman yang selektif dalam memilih makanan mereka dari berbagai jenis tumbuhan yang tersedia di habitat mereka. Kijang air sering mencari makanan di dekat sumber air seperti sungai ataupun danau, di mana tanaman cenderung lebih berlimpah. Sebagai herbivora, kijang air memiliki peran penting dalam mengendalikan pertumbuhan vegetasi di habitat alami mereka. Dengan memakan berbagai jenis tumbuhan, mereka membantu menjaga kesimbangan ekosistem dan mencegah pembiakan berlebihan dari spesies tanaman tertentu. Kijang air telah menjadi sasaran perburuan tradisional di beberapa wilayah di Tiongkok dan juga Korea, terutama untuk daging mereka yang dianggap sebagai makanan lezat. Meskipun kijang air mungkin tidak menghadapi ancaman ekstrim seperti beberapa spesies kijang lainnya, mereka tetap terpengaruh oleh perburuan ilegal, perusakan habitat, dan gangguan manusia lainnya. Perlindungan habitat alami mereka dan penegakan hukum terhadap perburuan ilegal sangat penting untuk menjaga keberlanjutan populasi mereka. Beberapa langkah telah diambil untuk melindungi kijang air, termasuk pembentukan kawasan konservasi dan perlindungan, serta kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan spesies ini. Kijang air adalah contoh yang menarik dari keragaman hayati yang ada di dunia ini, dan merupakan bagian penting dari ekosistem di mana mereka tinggal. Upaya konservasi yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa spesies ini dapat terus berkembang dan berperan dalam ekosistem yang sehat di masa depan. Itu tadi penjelasan singkat tentang kijang air. Jika kamu suka dengan video kali ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video menarik selanjutnya. Salam dari Planet Fauna. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.